Wakil Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat WMP Wetipo menjenguk korban penyerangan kelompok kriminal bersenjata. Dua korban yang dijenguk adalah pekerja pembangunan jalan di kawasan Yahukimo, Papua. Keduanya kini masih mendapat perawatan di rumah sakit Kovita, Kota Jayapura. Di Papua, WMP Wetipo mengertakan dapat tugas khusus dari Presiden Jokowi untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan dengan baik. Begitu juga dengan keamanan bagi pekerja. Pak Presiden sudah kasih tugas khusus bicara soal pembangunan infrastruktur ini dan bicara soal keamanan. Jadi, saya mau sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Saya jadi Wakil Menteri PUPR ini. Kurus bukan hanya infrastruktur, tapi kalau khusus untuk dibawa-kutah termasuk dengan keamanan supaya infrastruktur ini bisa terbangun dengan baik. Jadi, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara saya yang ada di sini. Kalau ada komunikasi yang terputus, mungkin karena kita miss, mari kita bicara.